Ayo adik-adik, waktunya sekolah minggu. Ayo adik-adik, waktunya sekolah minggu. Ayo adik-adik, waktunya sekolah minggu. Ada Kak Dewi Borutamunan, ada ini calon penggiatan yang disitinjak, Kak Marta Lubis. Nah, adik-adik, sudah siap belum ibadahnya? Sebelum kita ibadah, Kakak kasih tahu dulu ya tema kita hari ini. Tema sekolah minggu hari ini adalah... Firman Tuhan adalah sumber kebahagiaanku. Sekali lagi ya, ulangnya. Satu, dua, tiga, ya. Firman Tuhan adalah sumber kebahagiaanku. Nah, kita akan bernyanyi. Lagu pertama adalah Hari Ini Harinya Tuhan dan Sadarion. Ayo bergerak adik-adik. Hari ini, hari ini, hari ini, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita, mari kita bersukaria, hari ini, hari ini, harinya Tuhan. Sadarion, 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 hari ini, Tuhan. Betah ita ita, betah ita, marlas ni roha, marlas ni roha, sadarion, sadarion, hari ini, Tuhan. Adik-adik, kita bernyanyi lagi ya dengan lagu yang kedua dengan judul Pumasuki Gerbangnya. Yang semangat ya adik-adik. Ku masuk di gerbangnya dengan hati bersungguh. Halamannya dengan ujian, ku tahu hari ini, harinya Tuhan, ku bersuka sebab dari rangkanku. Dia hilangkan ku, oh dia hilangkan ku, ku bersuka sebab dia hilangkan ku. Oh dia hilangkan ku, oh dia hilangkan ku, ku bersuka sebab dia hilangkan ku. Masuk di gerbangnya dengan hati bersungguh. Halamannya dengan hati bersungguh. Halamannya dengan ujian, ku tahu hari ini, harinya Tuhan. Tuhan, ku bersuka sebab dia hilangkan ku, oh dia hilangkan ku. Ku bersuka sebab dia hilangkan ku, oh dia hilangkan ku. Ku bersuka sebab dia hilangkan ku. Ku bersuka sebab dia hilangkan ku. Ku bersuka sebab dia hilangkan ku. Halo adik-adik, bertemu kembali dengan Kak Marta Samosir. Kakak mau menyapa pagi ini adik-adik yang di rumah. Apa kabarnya hari ini? Semua dalam keadaan sehat ya, puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu menyiapkan alkitab kita. Adik-adik sudah disiapkan alkitabnya? Pasti sudah dong. Oke, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Bapak di dalam surga, Bapak yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Pagi ini kami boleh beribadah sekolah minggu. Tuhan izinkan kami, Tuhan berikan kami nafas kehidupan yang baru, kesehatan yang baru, sukacita yang baru. Tuhan, dan hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati hati dan pikiran kami, supaya kami tenang dan mau mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik untuk firman Tuhan menyapa kita pagi ini tertulis di Masmur 119 ayat 1-8. Di mana tadi? Di Masmur 119 ayat 1-8. Kitab Masmur itu perjanjian apa ya adik-adik? Ada yang tahu? Ya, betul. Perjanjian lama. Mantap. Bagi adik-adik yang bisa menjawab. Kita baca bersama-sama ya. Sudah dibuka Alkitabnya? Sudah. Masmur 119 ayat 1-8. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya yang mencari dia dengan segenap hati. Yang juga tidak melakukan kejahatan tetapi yang tidak menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titamu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu. Maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-ngamati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik kitab masmur ini menceritakan kecintaan pemasmur terhadap hukum Tuhan dan merenungkan siang dan malam. Apa yang dimaksud dengan hukum Tuhan ya? Ada yang tahu? Hukum Tuhan itu adalah suatu jalan untuk menghidupi hidup bahagia dengan hati yang sehat. Apa tadi hukum Tuhan? Hukum Tuhan adalah suatu jalan untuk menghidupi hidup bahagia dengan hati yang sehat. Salah satu contoh kecil yang kakak ambil dalam kehidupan sehari-hari adalah memaafkan orang lain. Tidak membenci, tidak balas dendam. Karena memaafkan itu adalah suatu pindakan yang disukai atau dicintai Tuhan. Karena apa tadi? Karena memaafkan adalah suatu tindakan yang disukai dan dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada yang tahu tema kita hari ini apa adik-adik? Tadi kakak sekolah minggu di awal menyampaikan temanya adalah firman Tuhan adalah sumber kebahagiaanku. Apa tadi temanya? Firman Tuhan adalah sumber kebahagiaanku. Mantap bagi adik-adik yang mendengarkan. Oleh karena itu adik-adik kenapa ya kita harus melakukan dan menati firman Tuhan? Dan kenapa juga diberikan firman Tuhan itu kepada kita? Ayo ada yang tahu? Karena Tuhan Yesus mau mengajak kita untuk menjadi anak-anak yang teladan, pintar, baik dan mau menati firman Tuhan. Karena apa tadi? Karena Tuhan Yesus mau menjadikan kita anak-anak yang teladan, rajin, pintar, baik dan taat kepada Tuhan. Kenapa harus diberikan kepada kita firman Tuhan itu? Kenapa kita harus melakukannya? Supaya kita tahu mana yang baik dan tidak baik ketika kita melakukan sesuatu. Itu artinya kita diingatkan kembali untuk apa tadi? Untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan seperti pemasmur tadi. Merenungkan hukum Tuhan itu siang dan malam. Adik-adik kakak punya cerita loh, cerita seru ini. Masih ada yang mau mendengarkan? Kayaknya masih ini deh sedikit deh, ya kan? Mungkin adik-adik ini deh kurang semangat. Ayo lebih semangat lagi kita mau dengarkan cerita dari kakak Marta. Adik-adik pernah gak ditinggal bapak sama mama di rumah itu ketika pada malam hari mati lampu, hujan, lebat petir. Jadi di rumah itu hanya ada kakak atau abang atau bahkan kita sendiri. Pernah gak? Pasti pernah, kakak dulu gitu waktu kecil juga pernah ditinggal. Pernah ditinggal sendiri, ya kan? Kalau di rumah juga ada teman kita, abang dan kakak. Pada saat itu adik-adik, ya kan? Kita itu membaca, menonton, ya kan? Bermain, bahkan makan. Adik-adik kalau suasananya gelap di rumah itu bisa gak melakukan sesuatu? Tidak bisa, ya kan? Ayo, apa yang harus kita lakukan yang pertama? Adalah, adik-adik tau gak apa yang kakak pegang ini? Ya, ini adalah senter. Ya, adik-adik di rumah pasti punya senter. Ya kan? Senter ini gunanya adalah sebagai petunjuk jalan dan memberikan terang dalam kegelapan. Ya, contohnya ini ruangan di gelap. Ya kan? Kita pasti untuk yang pertama kita cari adalah senter. Tadi apa tujuannya gunanya? Untuk sebagai petunjuk jalan dan menerangi terang dalam kegelapan. Ini sangat membantu kita. Sangat menolong kita ketika kita dalam kegelapan. Begitu juga dengan hidup kita. Adik-adik di rumah pasti punya Alkitab. Ada yang gak punya Alkitab? Ayo, angkat tangannya. Wah, semua pasti punya Alkitab di rumah. Ya kan? Ya, jadi adik-adik pernah dengar gak lagunya? Firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, ini dia penerang jalan kita yaitu Alkitab. Nah, di dalam Alkitab ini banyak sekali ayat-ayat kuat kita, motivasi kita. Ya kan? Karena apa? Karena ketika kita kehidupan kita terasa gelap. Maka firman Tuhan menjadi penerang bagi. Bagi siapa? Bagi kakak, adik-adik dan kita semua. Artinya apa? Selama kita rajin membaca Alkitab dan melakukannya dengan taat. Maka kita tak akan berjalan dalam kegelapan. Sama seperti senter tadi. Pusat kita petunjuk jalan untuk menerangi kegelapan. Ya, seperti yang disampaikan kakak sekolah minggu tadi kreatifitasnya. Membaca, menghapal dan melakukannya firman Tuhan selama 6 hari. Dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ada 6 hari itu ayat firman Tuhan. Jadi dipilih. Dari 6 itu ada ayat satu kesukaan kita, favorit kita. Untuk motivasi dalam hidup kita. Sama seperti kakak juga, Kak Marta. Kakak dua lo punya ayat motivasi dalam hidup kakak. Yang pertama itu dari kitab Masmur 50 ayat 15. Itu ayat, itu diberikan pada saat kakak naik sidi. Waktu tempo dulu remaja. Ya kan? Baru yang kedua ketika kakak suka dan duka. Kakak ingat lagi ayat ini. Yesaya 40 ayat 31. Jadi penopang dalam hidup kita. Alkitab ada ayat yang memuatkan kita, memotivasi kita. Ketika nanti adik-adik remaja akan mengerti. Ini firman Tuhan yang disampaikan kakak hari ini yang sama-sama kita membaca dan mendengar. Jadi banyak sekali isi ayat firman Tuhan di dalam ini. Buat kakak, adik-adik, orang tua di rumah. Ya kan? Banyak sekali. Oke? Adik-adik, semoga cerita firman Tuhan hari ini yang kita baca dan kita dengar. yuk. Bisa menjadi petunjuk jalan dalam kehidupan kita. Dan kiranya Tuhan senang piasa menguatkan dan memampukan kita dalam menjalani hari-hari kita. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya adik-adik ya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita satukan hati kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah mendengarkan firmanmu. Biarlah firmanmu yang kami baca dan kami dengar menjadi petunjuk jalan dan penerang bagi kehidupan kami. Tuhan biarlah senang piasa Tuhan mengingatkan kami untuk melakukan firmanmu dalam kehidupan kami sehari-hari. Sertai kami Tuhan hari ini sampai hari minggu besoknya. Berikan kami kesehatan, berikan kami umur yang panjang. Kiranya Tuhan yang menjaga dan melindungi kami sepanjang satu minggu ini. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. 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 selamat menikmati 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 agar selamat menikmati selamat menikmati episode 6 menikmati ayat berubah selamat menikmati adikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati 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 adikmati adikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ibadah selamat menikmati 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 Bye bye! Saya senang jadi anak Tuhan Siang jadi kenangan, malam jadi impian Cintaku semakin mendalam